Intro Saudara Jumat yang lalu kita belajar tentang doa Saya beri tema waktu itu, tidak nampak tetapi berdampak Apa itu? Seringkali kita mengalami masalah persoalan, itu ada di depan mata kita yang nampak Tapi banyak kali saudara, di saat-saat kita itu datang kepada Tuhan Kita tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya dan sebagainya Tadi di sharingkan, pada saat masuk di dalam doa Tuhan itu tunjukkan, sepertinya kita lihat, oh ada jalan keluar Doa ini luar biasa Tidak nampak saudara Tapi berdampak Kemarin saya berikan contoh, misalnya Lot dan Abraham dan Lot Lot hidup di Sodom dan Gomorrah, kotanya mau ditunggang balikan sama Tuhan Sebelum Tuhan lakukan itu, Tuhan ingat Abraham Apa yang sedang dilakukan Abraham? Abraham bersyafaat buat Lot Tuhan ingat Petrus waktu ada di dalam penjara Tahu-tahu dia mengalami borgol-borgolnya membuka Pintu-pintunya itu membuka semua Petrusnya heran, kok bisa begini? Dia ikut saja Memang dia bersama malaikat Kemudian dia lari ke rumah jemaat disitu Mereka sedang berdoa Doa-doa ini Yang menggerakkan hati Bapak untuk mengutus malaikatnya Untuk menyertai Petrus, membawa keluar dari penjara Hal yang tidak nampak Tapi berdampak Itu doa Pagi hari ini kita juga akan belajar tentang Tentang nampak dan tidak nampak Rupa-rupanya Tuhan mau untuk kita mengerti tentang penampakan-penampakan ini Tidak nampak, nampak dan tidak nampak Saudara Manusia hanya mau hal-hal yang nampak Memang sebatas itu yang kita bisa ngerti Kita bisa tahu, kita bisa kenal Kita kenal seseorang Hanya yang nampak kita tahu orang tersebut Yang tidak nampak kita tidak tahu Hati orang siapa tahu Itu firman Tuhan katakan Bahkan siapapun Waktu Samuel diperintahkan Untuk mengurapi salah satu anak Isai Satu persatu keluar Kakak-kakak Daud Uh ini Tinggi besar gagah perkasa Apa yang nampak? Ya memang sebatas itu yang manusia bisa tahu Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Samuel Bukan itu Samuel Manusia hanya melihat yang nampak Tetapi aku melihat hati Yang tidak nampak maksudnya Saudara Dari sini kita tahu Kalau seandainya Kita menghadapi hidup Yang selalu diperhadapkan kepada penampakan ini Nah kita kan tidak tahu Apa yang terjadi di dalamnya Apa yang ada terkandung di dalamnya Kita tidak tahu Bagaimana supaya saudara dan saya tahu Tadi dikatakan Tuhan yang melihat Yang tidak nampak Ya datang kepada Tuhan Nah itulah pentingnya doa Saudara Rupa-rupanya Di dalam Alkitab Tidak hanya Tentang doa itu Yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak nampak Rupa-rupanya Ada banyak hal Saudara Kita bisa lihat sesuatu Apa yang diucapkan oleh manusia Setiap kita Selama saudara dan saya disebut manusia Ini untuk kita Kalau saudara merasa Wah itu bukan untuk saya Berarti saudara bukan manusia Tidak tahu apa Firman Tuhan jelas berkata Perkataan yang keluar dari mulut Itu datangnya dari hati Perkataan yang bisa kita tangkap dari seseorang Bisa kita dengar Bisa berdampak juga loh Itu keluar dari hati Hal yang nampak Yang bisa kita dengar Ya Rupanya Hal yang nampak ini Bukan hanya Bisa kita lihat Tapi yang kita bisa dengar Telinga jasmani Yang kita alami secara lahiria Itu keluar dari hal yang tidak nampak Dari hati Kita tahu kan ayatnya ya Kita tahu kan ayatnya ya Di dalam Matius fasal 15 Kita baca saja Matius 15 Mulai at 15 Sampai ayat yang ke-20 Kita baca Lalu Petrus berkata Kepada kepadanya Jelaskanlah perumpamaan itu Kepada kami Jawab Tuhan Yesua Kamu pun masih belum dapat memahaminya Ini Petrus Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut Turun ke dalam perut Lalu dibuang ke jamban Tetapi apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan Perjinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu Dan hujat Itulah yang menajiskan orang Tetapi makan dengan tangan tidak dibasu Tidak menajiskan orang Saudara Waktu itu Murid-murid juga mengalami masalah Dengan apa yang dihadapi oleh Di dunia sekitarnya Selama kita di dunia ini Tidak akan pernah lepas dari masalah Apa saja bisa jadi masalah Orang hidup benar saja bisa jadi masalah kok Mau hidup jujur itu loh Dipermasalahkan Bayangkan ini dunia sudah kacau Iya kan Orang yang baik-baik Mau hidup jujur Korupsi enggak lah Mau inilah Semuanya bisa kelihatan Teraudit semua Masih bisa disalah-salahkan Di kampanye hitam kan Dan macam-macam Bayangin saudara Dunia ini sudah sedemikian rupa Kacau balaunya Tapi apa yang firman Tuhan nasihatkan Ini tidak pernah Tidak pernah salah Waktu para murid mengalami Makan dengan Tanpa basuh Tangan Oh dipermasalahkan Siapa yang mempermasalahkan Orang farisi Orang yang punya pengetahuan Saudara Saudara perhatikan Di dunia sekitar kita Orang semakin banyak pengetahuannya Semakin pintar cari masalah Mencari-cari masalah Semakin pintar Dalam hati saya mikir begini Orang sekolah Soro-soro Cuma Nyari masalah-masalah saja Tidak mencari solusi Buat masalah Sebab apa Manusia tidak bisa Mendapatkan solusi Dari masalah-masalah kehidupan ini Hanya Tuhan Yang sanggup Untuk memberikan solusi Manusia gak bisa Jangan dikira Belajar dengan pengetahuan Banyak Akhirnya kita bisa Mendapatkan solusi Untuk setiap masalah kita Ternyata Menambah masalah Tambah banyak Iya dong Kemajuan teknologi Saudara perhatikan Air condition Kan enak kan Ada air condition Ternyata Dengan semua ini Pengaruhnya itu Ke Ke dunia Ke bumi ini Saudara Itu besar Kenapa Lapisan oson Semakin tipis Semakin apa itu Pengetahuan-pengetahuan yang Kita hadapi sekarang ini Semakin banyak pengetahuan Di dalam diri orang Semakin banyak masalah Dulu cuma Perang pakai pedang Pakai tombak Paling Panah lah Paling jauh Berapa meter sih Orang mana ya Sekarang Saudara Hamas Menembakkan Peluru kendalinya itu Berapa Ribu itu Dalam jarak jauh Untungnya ada Iron doom itu Saudara Kalau enggak Hancur itu Itu Pengetahuan itu Bunuh orang Dengan macam-macam Kalau zaman dulu Bunuh Seratus orang Itu bisa Capek Bisa mati sendiri Simpson Dan sebagainya itu Karena Simpson punya Kekuatan ekstra Tapi sekarang Dengan kemajuan Pengetahuan Tambah Masalahnya Tambah Bayangkan Orang luka-luka Setengah mati Kalau mati Yaudah lah Setengah mati Kalau dulu Dibunuh Ditosok Disembelai Ya cuman begitu Berhadapan gitu Caranya Sekarang Enggak berhadapan Bisa bunuh orang Saudara Manusia Tidak bisa Menemukan Atau mencarikan Jalan keluar Untuk masalah Belajar Dengan pengetahuan Banyak Tidak Memberikan Solusi Untuk masalah Tapi justru Menambah masalah Iya Banyak orang pinter Malah banyak masalah Pinter pengetahuan Maksudnya Orang yang berhikmat Kalau kita tahu Tadi Dari hati Ini Yang muncul Semua Kenajisan Semua hal-hal Yang berhubungan Dengan dosa Dari hati Perkataan Yang menyakitkan Dan sebagainya Dari hati Yang tidak nampak Makanya Saudara Untuk perkara-perkara hati Hanya Tuhan Yang sanggup Untuk memperbaiki Hati kita Masing-masing Hanya Tuhan Yang sanggup Mengubah hati Menurut pengetahuan Orang yang Misalnya Dari keluarga Yang penjahat Gitu ya Ternyata Orang yang kejem Sadis Dan sebagainya Itu punya DNA lain Saudara Dengan orang yang normal Dan ini Dari turunan Katanya Waktu anak saya Cerita begitu Mamanya yang Jawab Tidak semua Papa itu Papa itu Keturunannya penjahat Ngkong saya Katanya pembunuh Sadis Bunuh orang itu Kayak bunuh ayam Macam Papa saya Kalau nyembeli Nyembeli ayam itu Sembeli sendiri Kwek-kek-kek Saya sampai Miris-miris Bebek saya Pernah disembeli Nyembelinya Enggak di-kek-kek Gini Ditaruh pakai Belati Babi Yang kotak itu Ditaruh Kami suruh Megangnya Pegang Dipegangi gini Kepalanya itu Didul Langsung putuskan Kepalanya Dule Dilempar Bebeknya masih jalan Lima menit Tapi enggak punya mata Enggak punya kepala Nabrak sana Lima menit Ada jalan Terus Sadis kan Saya bilang Kalau misalnya Saya enggak bertobat DNA saya Pasti ada DNA sadis Tapi oleh Darah Tuhan Yesua DNA kita Diubahkan Semua Hati kita Diubahkan Semua Hanya Tuhan Yang sanggup Mengubah Amen Pengetahuan kan Ada di bawah Otoritas Tuhan Apa permasalahan Saudara Yang nampak Sekarang ini Kalau saudara Enggak cari Solusi Datang kepada Tuhan Salah besar Apa yang Nampak Kita cuma cari Yang nampak-nampak Usahalah Dengan segala Perkara Yang nampak-nampak Sampai mentok Baru cari Yang tidak nampak Saudara Kadang-kadang Kalau Kalau kita itu Belajar firman Tuhan ya Wih Luar biasa Tentu yang Diterangi Roh Kudus Ini solusinya Terlalu Luar biasa Jadi Kalau kita itu Mau Menampakkan Hal-hal Yang indah Hal-hal Yang baik Hal-hal Yang membangun Hal-hal Yang memberikan Dorongan Kepada orang Hal-hal Yang apalah Bagaimana Saudara dan saya Memiliki kehidupan Yang bisa Bermanfaat Bisa berarti Selama di dunia ini Masalahnya Adalah Hati kita Yang bisa Mengubah hati itu Itu cuma Tuhan Kalau Kalau saudara dan saya Mau memiliki Hidup yang berarti Datang kepada Tuhan Izinkan Tuhan Mengubah hati kita Karena dari hati ini Akan memancarkan Kehidupan Yang mampu Mengubah hati ini Cuma Tuhan Hati tidak Nampak Segala perkara Yang berhubungan Dengan yang tidak Nampak Itu Hanya bisa Solusinya Di dalam Tuhan Kita dapatkan Di luar dia Tidak mungkin Ya Hal yang luar biasa kan Antara nampak Dan tidak nampak Ini Sesuatu yang Luar biasa Saudara Nah Saya lihat Lagi Saya ajak kepada Saudara-saudara Melihat lagi Di dalam Satu Korintus Ayatnya Bisa ditampilkan Satu Korintus Fasal 2 Ayat 9 Disitu dikatakan Tetapi Seperti Ada tertulis Apa yang Tidak pernah Dilihat oleh mata Itu artinya Tidak nampak kan Dan tidak Pernah didengar Oleh telinga Tidak nampak juga Dan yang Tidak pernah Timbul di dalam hati Bahkan dalam hati Tidak pernah timbul Hati manusia Semua yang Disediakan Elohim Untuk mereka Yang mengasihi dia Saudara perhatikan Renungkan baik-baik Hal-hal yang Tidak nampak itu Yang belum Pernah dilihat Yang nampak Belum pernah Didengar Bahkan di dalam hati Belum pernah Muncul Itu yang Tuhan Sediakan Bagi mereka Yang mengasihi dia Hal-hal Yang tidak Nampak itu Itu yang Tuhan Sediakan Bagi saudara Dan saya Yang mengasihi dia Kuncinya itu Kuncinya itu Ada di dalam Diri kita Mengasihi Tuhan Atau tidak Kalau hati kita Kesungguhan hati kita Itu Mengasihi Tuhan Maka Hal-hal yang Tidak nampak itu Tuhan Sediakan Tidak Tidak pernah Tidak pernah Kita bayangkan Tidak pernah Timbul dalam hati Tidak pernah Kita dengar Berarti itu Semua hal Yang tidak Pernah kita Pikirkan Tidak pernah Nampak Dalam Hidup kita Itu Yang Tuhan Sediakan Bagi mereka Yang mengasihi dia Makanya Seringkali Sudara Di dalam Tuhan Ada banyak Kejutan Kenapa Terkejut Karena kita Tidak mikir Sebelumnya Wih Kok bisa Kedutan Itu Misalnya Saudara Yang di dunia Usaha Misalnya Kok tahu Orang ini Datang kepada Saya Orang ini Dapat Memberikan Gangdawan Kepada Saya Saya Dari sini Bisa untung Besar Itu Hal yang Tidak pernah Kita pikirkan Sebelumnya Misalnya Kita Ketemu Apa Kok tahu Tidak bisa Begini Hal yang Tidak pernah Timbul Dalam Pikiran Kita Belum Pernah Kita Lihat Hal Yang Tidak Nampak Kalau Saudara Dan Saya Mengasihi Tuhan Semuanya Itu Dia Sediakan Tadi Kita Lihat Saudara Hal Yang Tidak Nampak Itu Dari Tuhan Artinya Apa Solusi Tadi Tadi Hal Hal Nampak Manusia Tidak bisa Memberikan Solusi Dari Hal Hal Nampak Kalau Kita Datang Sama Tuhan Langsung Tuhan Memberikan Solusi Ada Pengharapan Paling Tidak Timbul Iman Muncul Firman Tuhan Yang Karena Kita Baca Imannya Muncul Akhirnya Terjadi Mujisat Itu Hal Yang Tidak Nampak Tuhan Sediakan Bagi Kita Sebab Hanya Tuhan Yang Sanggup Untuk Memberikan Jalan Keluar Hanya Tuhan Yang Sanggup Memberikan Perkara Perkara Yang Tidak Nampak Dan Biasanya Dari Tuhan Itu Penuh Dengan Kejutan Saudara Kalau Kita Lihat Di dalam Kehidupan Kita Coba Kita Lihat Kembali Halal Apa Kalau Saudara Yang Berhubungan Dengan Panggilan Tuhan Berhubungan Dengan Halal Yang Rohani Itu Pasti Membuat Kita Kok Bisa Seperti Ini Kok Bisa Hal Ini Terjadi Itu Artinya Saudara Belum Pernah Kebayang Sebelumnya Sampai Saudara Heran Kok Bisa Tapi Sekarang Tergantung Manusianya Ada Orang Yang Bisa Melihat Perkara Perkara Yang Tidak Nampak Akhirnya Kok Bisa Sampai Membuat Dia Kagum Kagum Begitu Akhirnya Dia Semakin Sungguh Sungguh Sama Tuhan Tapi Ada Yang Menanggapi Sudah Ngalami Mujizat Mujizat Luar Biasa Kemudian Sepanjang Perjalanan Hidupnya Itu Kecenderungannya Selalu Menjauh Dari Tuhan Ada Dua Saudara Ada Dua Hal Kita Temukan Kita Termasuk Yang Mana Ini Kalau Saya Tentu Pilih Yang Semakin Kita Melihat Keajaiban Keajaiban Hidup Di Dalam Tuhan Ya Seharusnya Kita Harus Semakin Mendekat Sama Tuhan Kan Gitu Jangan Malah Menjauh Bangsa Israel Contohnya Setiap Hari Melihat Mujizat Hidup Di Padang Gurun Pengen Daging Dikirim Burung Burung Puyuk Setiap Hari Mana Dikirim Itu Mujizat Setiap Hari Melihat Mujizat Tapi Karena Faktor Hati Sudara Dia masih Bersungut Sungut Masih Noleh Kembali Ke Mesir Mesir Ini Gambaran Dunia Ada Banyak Orang Orang Percaya Sudah Mendapatkan Pertolongan Dari Tuhan Yang Ajaib Luar Biasa Eh Kecenderungan Hatinya Itu Masih Noleh Ke Dunia Terus Tapi Tidak Semua Seperti Itu Ada Yang Mendapatkan Keajaiban Keajaiban Dari Tuhan Membawa Dia Semakin Sungguh Sungguh Mengenal Dia Mencari Tuhan Dengan Benar Rindu Untuk Halal Rohani Ya Kalau Saudara Teliti Dan Saudara Perhatikan Ternyata Bisa Disimpulkan Yang Nampak Itu Halal Jasmani Yang Tidak Nampak Itu Halal Rohani Rasul Paulus Berkata Percuma Aku Ngomong Dengan Orang Yang Bukan Rohani Dia Gak Bisa Nangkap Itu Jemaat Korintus Bayangkan Saudara Jemaat Korintus Itu Penuh Dengan Karunia Karunia Roh Tapi Dikatakan Kamu Ini Cuman Kristen Kristen Jiwani Kalau Aku Bicara Tentang Halal Rohani Kamu Gak Ngerti Gak Nangkap Gak Gak Ada Gunanya Saudara Permasalahan Ini Adalah Permasalahan Rohani Saudara Datang Ketempat Ini Kalau Saudara Tidak Menanggalkan Manusia Jasmani Saudara Dengan Segala Pengetahuan Dan Pikiran Dan Segala Apa Yang Ada Dalam Kita Kekuatan Kita Kemampuan Kita Saudara Gak Akan Bisa Nangkap Perkara Perkara Rohani Harusnya Saudara Yang Diubah Dalam Diri Setiap Kita Tadi Disinggungkan Pemasmur Katakan Masuki Gerbang Tuhan Itu Selalu Dengan Ucapan Syukur Ini Daud Daud Ini Secara Jasmani Luar Biasa Dia Raja Kalau Diomong Kaya Kaya Pasti Raja Berkuasa Berkuasa Raja Hal Jasmani Daud Sudah Dapatkan Tapi Untuk Perkara Perkara Rohani Daud Tanggalkan Semua Perkara Perkara Jasmani Itu Masmur Masmur Daud Seorang Raja Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersuka Bersyukur Halamannya Dengan Pujian Sampai Nari Nari Pasti Mikhal Istri Istrinya Anak Raja Saul Sampai Menghina Merendahkan Daud Kamu Kamu Itu Raja Dasar Raja Kampungan Mungkin Bahasa Kita Raja Itu Harus Yang Jaim Begitu Loh Ya Tuh Dedekannya Itu Harus Raja Saudara Biar Dedekannya Raja Kalau Hatinya Kampungan Di Mata Tuhan Tetap Tuhan Melihat Hati Kita Bisa Belajar Dari Raja Daud Untuk Perkara Perkara Rohani Daud Itu Yang Nulis Mas Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran Mu Daripada Seribu Hari Di Tinggalnya Di Istana Selalu Duduk Di Kursi 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 Raja Kursi Kerajaan Orang Datang Menyembah Memberikan Hormat Makan Minum Pasti Berlimpah Cawan Yang Dipakai Piring Mungkin Dari Emas Mungkin Tempat Tidurnya Disepuh Emas Atau Pakai Emas Beneran Tapi Daud Bisa Berkata Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran Mu Daripada Seribu Hari Di Istanaku Itu Daud Daud Ini Aduh Luar Biasa Saudara Yang Nulis Kemurahan Mu Lebih Dari Hidup Hidupnya Daud Bagaimana Raja Kaya Raya Punya Kedudukan Berkuasa Tapi Dia Tetap Bisa Melihat Kemurahan Lebih Daripada Hidup Sudara Mari kita Belajar Sesuatu Untuk Melihat Hal-hal Yang Tidak Nampak Lebih Dari Perkara-perkara Yang Nampak Kalau Sudara Betul-betul Mengerti Sudara Pasti Bisa Nangkap Sesuatu Karena Kalau kita Bicara Tentang Hal-hal Yang Tuhan Mau Itu Bicara Tentang Hal-hal Yang Tidak Nampak Maksudnya Tidak Nampak Di Alam Jasmani Tapi Di Alam Roh Bukannya Tidak Ada Ada Bagaimana Orang Yang Melihat Perkara-perkara Yang Nampak Ini Lebih Dari Perkara-perkara Yang Tidak Nampak Di Mata Tuhan Ini Orang Yang Bodoh Ada Satu Contoh Di Dalam Injil Lukas Fasal 11 Ini Orang Kaya Yang Mengumpulkan Hartanya Di Dunia Ini Itu Yang Nampak Harta Di Dunia Ini Lukas Fasal 11 Mula Yang 16 Bisa Bisa Ditampilkan Lukas 11 Ya Mulai 16 Oh Salah Sorry Sorry Salah Oh Lukas 16 11 Lukas 16 11 Sorry Tuh Bukan Ini Mamun Lukas 12 Oh Lukas 12 Ayat 16 Oh Iya Lukas 12 Bukan Lukas 12 Lukas 12 Ayat 16 Kemudian Ia Mengatakan Kepada Mereka Suatu Perumpamaan Katanya Ada Seorang Kaya Tanah Berlimpah Hasilnya Ia Bertanya Dalam Hatinya Apakah Yang Harus Aku Perbuat Sebab Aku Tidak Mempunyai Tempat Dimana Aku Dapat Menyimpan Hasil Tanah Ku Lalu Katanya Inilah Yang Akan Aku Perbuat Aku Akan Merombak Lumbung Lumbung Ku Dan Aku Akan Mendirikan Yang Lebih Besar Dan Aku Akan Menyimpan Di Dalamnya Segala Gandum Dan Barang Barangku Sesudah Itu Aku Akan Berkata Kepada Jiwaku Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Beristirahat Makan Minum Dan Bersenang Senang Tetapi Firman Elohim Kepadanya Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Dan Apa Yang Telah Kau Sediakan Untuk Siapakah Itu Nanti Demikianlah Jadinya Dengan Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Jika 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 Tidak Kaya Di Hadapan Elohim Saudara Ini Gambaran Yang Jelas Orang Kalau Selama Di Dunia Ini Hanya Fokusnya Itu Perkara Perkara Yang Nampak Di Mata Tuhan Ini Adalah Orang Yang Bodoh Digambarkan Orang Yang Kaya Ini Kumpulkan Semua Gandum Gandum Bangun Lumbung Lumbung Sebanyak Mungkin Kemudian Dan Barang Barang Yang Tidak Tau Barang Barang Tentu Orang Kaya Barang Pasti Emas Berlian Permata Dan Sebagainya Dan Barang Barang Dikumpulkan Semua Kemudian Dia bilang Sama Jiwanya Jiwaku Tenang Engkau 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 Kawatir Tuh Hartaku Lihat Bersenang Senang Hiduplah Yang Pokoknya Senang Senang Engkau Engkau Mikir Kemudian Datang Firman Tuhan Hai Orang Bodoh Malam Ini Juga Kamu Kucabut Nyawamu Saudara Orang Tidak Tau Kapan Dia Akan Meninggal Itu Hal Yang Tidak Nampak Orang Hanya Bisa Mengumpulkan Hal Hal Yang Nampak Barang Apa Semualah Termasuk Apa Yang Di Dunia Ini Bisa Kita Kumpulkan Semua Bisa Kita Lakukan Yang Yang Nampak Nampak Itu Tapi Kita Tidak Tau Kapan Tuhan Panggil Kita Ini Orang Bodoh Kalau Fokusnya Itu Perkara Perkara Yang Nampak Ini Padahal Sebetulnya Bisa Diproyeksikan Ke Perkara Perkara Yang Kekal Orang Yang Bodoh Itu Adalah Orang Yang Cuman Mengumpulkan Harta Di Dunia Bagi Dirinya Sendiri Padahal Tuhan Memberikan Solusi Di Sini Demikian Jadinya Dengan Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Kaya Di Hadapan Elohim Seharusnya Kita Bisa Saudara Bagaimana Kita Itu Diperkaya Untuk Perkara-perkara Rohani Orang Yang Diperkaya Perkara-perkara Rohani Itu Di hadapan Tuhan Orang Yang Berhikmat Orang Yang Pandai Orang Yang Berkenan Di hadapan Tuhan Jadi Tidak Ada Gunanya Kalau Fokus Kita Itu Hanya Kepada Perkara-perkara Yang Tidak Nampak Kita Harus Saudara Hidup Di Dunia Bekerja Yang Bekerja Harus Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Kumpulkan Duit Sebanyak-banyaknya Tidak Salah Menjadi Kaya Raya Tidak Salah Tapi Bagaimana Saudara Bisa Tetap Kaya Baik Terhadap Hal-hal Yang Nampak Maupun Hal-hal Yang Tidak Nampak Kalau Cuman Kaya Perkara-perkara Yang Nampak Tidak Ada Gunanya Saudara Nampak Dan Tidak Nampak Ini Ternyata Bisa Kita Tinjau Dari Banyak Hal Kalau Saudara Betul-betul Bisa Ngerti Dan Nangkep Sesuatu Saudara Datang Ketempat Ini Sebetulnya Cari Halal Yang Tidak Nampak Cari Halal Rohani Kok Berarti Saudara Betul-betul Ini Yang Betul-betul Ini Harusnya Si Semua Betul Harusnya Tapi Paling Tidak Hari Ini Salah Minggu Mulai Minggu Depan Betul Datang Ke Rumah Tuhan Itu Mencari Perkara-perkara Rohani Artinya Mencari Perkara-perkara Yang Tidak Nampak Mencari Jalan Keluar Yang Saudara Dan Saya Sendiri Sebagai Manusia Tidak Sanggup Datang Aja Pada Tuhan Saudara Mau Investasikan Untuk Supaya Saudara Menjadi Kaya Di Dikekal Nanti Bukan Cuman Kaya Di Dunia Saudara Datang Ketempat Ini Harus Motivasinya Itu Perkara-perkara Rohani Perkara-perkara Yang Tidak Nampak Semua Disini Ada Fasilitasnya Saudara Mau Melayani Pelayanan Di bidang Apa Mulai Gumuli Pelayanan Saudara Mau Mendukung Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Mau Menjadi Kaya Di Hadapan Tuhan Bukan Kaya Untuk Diri Sendiri Bagi Harta Saudara Persembahkan Untuk Perkara-perkara Ilahi Disini Diberi Kesempatan Harusnya Setiap Kita Datang Ke Rumah Tuhan Itu Dengan Motivasi Yang Benar Mencari Perkara-perkara Rohani Bagaimana Ya kita Datang Dengan Menanggalkan Semua Perkara-perkara Jasmani Tanggalkan Saya Kenal Dengan Beberapa Orang Yang Gelarnya Itu Sudah Ngetop Di dunia Dulu Waktu Masih Muda Ya sama Seperti Anak-anak Lain Di Yud Mulai Remaja Yud Aktif Gembalanya Sederhana Dia masih Antusias Disuruh Apa Aja Ya Nurut Dia Belajar 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 Gelarnya Sampai Ngetop Ngetopnya Itu Profesor Doktor Nggak Tahu Berapa Biji Itu Ngetop Sudah Ke gereja Yang Dulu Kalau Kau Begini Aja Gua Ya Bisa Ya Tamu Datang Gini Lebih Baik Nggak Denger Cari Pendeta Yang Pengetahuannya Banyak Ngomong Tentang Pengetahuan Waktunya Dia Cari Yang Begitu Begitu Kalau Bicara Masalah Urapan Bicara Mujisat Tuhan Ya Itu Bisa Dibuat Orang Berjalan Di atas Api Tanpa Kepanasan Bisa Berjalan Di atas Air Bisa Dipandang Dari sudut Apa Apa Pakai Ilmu Ini Dia Ngerti Sudara Kalau Seseorang Datang Ke rumah Tuhan Dia Tidak Menanggalkan Manusia Jasmaninya Sulit Dia Untuk Bisa Menangkap Perkara-perkara Yang rohani Saya ulangi Kalau Kita Semua Ini Datang Ke rumah Tuhan Tanpa Menanggalkan Manusia Jasmani Kita Ada Yang Pinter Ada Yang Kaya Ada Yang Apa Tanggalkan Semua Itu Cari Perkara-perkara Rohani Kalau Sudara Tidak Tanggalkan Itu Sulit Sudara Untuk Bisa Mendapatkan Hal-hal Yang Rohani Ya Bukan Cuman Kekayaan Kepinteran Tapi Juga Kejelekan Kejelekan Hati Kemunafikan Kemunafikan Ini Yang Yang Paling Banyak Datang Ke Gereja Shalom Halo Hai Bagaimana Kabarnya Dan Dengar Firman Tuhan Bosen Bola Balik Gini Gak ditambah Mateo Bisan Mari Sudara Kalau Kalau Seperti Ini Itu Belum Menanggalkan Sulit Kenapa Disini Sudara Awal Mula Kita Perjamuan Berarti Sudara Diberi Kesempatan Untuk Pemberesan Dengan Tuhan Firman Tuhan Berkata Orang Yang Makan Dan Minum Perjamuan Sebelum Hatinya Beres Bukan Berkat Yang Datang Kutuk Itu Firman Tuhan Ngomong Nah Kita Diberi Kesempatan Perjamuan Sebelumnya Diberi Kesempatan Beres Beresan Sama Tuhan Supaya Supaya Sepanjang Ibadah Sudara Mendapatkan Berkat Berkat Yang Tuhan Berkat Itu Halal Rohani Sudara Ya Saya Percaya Jasmani Akan Mengikuti Jadinya Jasmani Rohani Tapi Kalau Tidak Nanggalkan Halal Lahiriannya Jasmaninya Sulit Sudah Kenapa Ada Banyak Orang Pulang Gereja Yang tadinya Hubungan Tidak Beres Sama Suami Istri Misalnya Atau Saudara Sesama Saudara Atau Serumah Sekos Masuk Gereja Tidak Beres Keluar Masih Tidak Beres Itu Masalahnya Tidak Menanggalkan Manusia Kedagingannya Tadi Diharapkan Saudara Setiap Kali Sebelum Makan Dan Minum Perjamuan Kita Itu Menanggalkan Buang Semua Perkara Perkara Jasmani Perkara Kedagingan Perkara Perkara Yang Berhubungan Dengan hal-hal Yang Nampak Nampak Buang Semua Supaya Berkat Berkat Rohani Yang Tuhan Sediakan Itu Kita Bisa Terima Kalau Kita Mendapatkan Berkat Rohani Yang Jasmani Itu Akan Mengikuti Cari Dahulu Kerajaan Surga Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Mengikuti Kalau Kita Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Berkat Berkat Jasmani Itu Akan Mengikuti Salah Besar Kalau Saudara Datang Ketempat Ini Motivasinya Mendapatkan Berkat Berkat Jasmani Salah Besar Kalau Saudara Datang Ketempat Ini Untuk Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Itu Yang Benar Saat Saudara Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Dengan Mengikuti Tadi Fasilitas Sarana Dan Semua Yang Disediakan Sehingga Saudara Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Yang Disediakan Tuhan Maka Berkat Berkat Jasmani Itu Akan Mengikuti Itu Urut Urutannya Saya rindu Paling Tidak Setiap Kita Benar Di hadapan Tuhan Dalam Hal Beribadah Memasuki Rumah Tuhan Seperti Daud Daud Itu Luar Biasa Sampai Hari Ini Saya Bisa Kagum Kagum Sama Daud Kemudian Ada Satu Hal Lagi Yang Kita Kadang Tidak Habis Berpikir Tentang Upah Upah Tuhan Itu Tidak Tidak Bisa Dikalkulasi Dengan Kalkulator Kita Kadang Kadang Kita Tidak Ngerti Ada Perumpamaan Misalnya Orang Bekerja Orang Bekerja Itu Pada Umumnya Kan Delapan Jam Kalau Mulai Jam Delapan Ya Sampai Jam Empat Gitu Kan Yang Normal Itu Terus Di Perumpamaan Itu Seorang Tuhan Menemukan Orang Nganggur Eh Padahal Tengah Hari Jam 12 Eh Kerja Di Ladangku Kan Punya Waktu Cuman Empat Jam Ada Yang Jam Dua Ketemu Kerja Cuman Kerja Dua Jam Upahnya Itu Bisa Sama Ya Itu Tidak Bisa Dihitung Dengan Kalkulator Kita Itu H-H-nya Tuhan Tapi Satu Hal Lagi Yang Ingin Saya Bisa Bagikan Yang Berhubungan Dengan Upah Ini Saudara Kita Akan Belajar Tentang Upah Tuhan Yang Tidak Nampak Itu Di Dalam Injil Matius Fasal Sepuluh Kita Bisa Temukan Disitu Orang Memberi Secangkir Air Saja Upah Dia Tidak Kehilangan Upah Injil Matius Fasal Sepuluh Ayat 40 Sampai 42 Saya Akan Bacakan Barang Siapa Menyambut Kamu Yang Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Yang Menyambut Dia Yang Mengutus Aku Barang Siapa Menyambut Seorang Nabi Sebagai Nabi Ia Akan Menerima Upah Nabi Dan Barang Siapa Menyambut Seorang Benar Sebagai Orang Benar Ia Akan Menerima Upah Orang Benar Dan Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secangkir Sajapun Kepada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Ia Muridku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia Tidak Akan Kehilangan Upahnya Daripadanya Hal Hal Yang Nampak Dikerjakan Itu Seolah Olah Sepele Apa Si Secangkir Air Tapi Lihat Lihat Diberikan Kepada Siapa Kalau Kita Berikan Kepada Nabi Upah Nabi Akan Kita Terima Yang Tidak Nampak Kan Itu Hal Yang Kecil Ini Dikatakan Menyambut Kalau Kita Menyambut Orang Benar Upah Orang Benar Kita Akan Terima Ini Luar Biasa Sudara Masa Bisa Ngerti Kita Hubungan Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Itu Dengan Upah Yang Kita Terima Tidak Bisa Ngerti Kalau Kita Balik Ada Orang Benar Kita Nggak Welcome Kita Nggak Nyambut Bahkan Kita Memusuhi Bahkan Mungkin Kita Mengatangatai Di Luar Dengan Hal Sebaliknya Kalau Kita Menyambut Saja Upah Orang Benar Itu Juga Kita Terima Tapi Kalau Sebaliknya Sudara Kita Nggak Nyambut Malah Kita Musuhi Saya Nggak Ngerti Akibatnya Apa Yang Nggak Nampak Kembali Ke Daud Lagi Daud Ini Luar Biasa Ngertinya Raja Saul Memang Itu Mertuanya Dia Dapat Kesempatan Dia Kalau Misalnya Ya Saya Percaya Penjagaan Tuhan Tetap Ada Pada Daud Berapa Kali Raja Saul Mengupayakan Untuk Membunuh Daud Berapa Kali Daud Ini Loh Saudara Nggak Sekali Mendapat Kesempatan Untuk Bunuh Saul Bahkan Bahkan Pengawalnya Tak Bunjam Kan Aja Ini Tombaku Sekali Tancap Mati Dia Apa Urusanmu Dia Jangan Sekali Menjama Orang Yang Diurapi Tuhan Daud Jawabnya Kayak Gitu Ini Daud Luar Biasa Saya Mikir Daud Sesuai Dengan Hatinya Tuhan Karena Hidupnya Sesuai Dengan Firman Tuhan Barang Siapa Menyambut Orang Benar Upah Orang Benar Itu Akan Dia Terima Barang Siapa Menyambut Nabi Upah Nabi Akan Terima Orang Memberi Secangkir Air Saja Dia Tidak Kehilangan Upah Apa Yang Kita Kerjakan Yang Nampak Mungkin Tidak Berarti Tapi Kalau Kita Berikan Atau Kita Lakukan Dengan Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Upahnya Itu Hal-hal Yang Belum Pernah Kita Pikirkan Belum Pernah Kebayang Itu Yang Tuhan Sediakan Kita Tidak Ngerti Upah Nabi Apa Upah Orang Benar Apa Kan Terima Kan Luar Biasa Itu Tapi Itu Yang Akan Kita Terima Kalau Kita Menyambut Kalau Kita Justru Jelek-jelek Kan Musuhi Apa Yang Kita Terima Ngeri Saudara Saya berdoa Supaya di tempat ini tidak ada Yang mengalami hal seperti itu Mari kita sambut Orang-orang benar di tempat ini Orang-orang kudusnya Nabi-nabinya Saya tidak ngomong gembalanya Tapi masuk gembala disitu Ini firman Tuhan Saya kadang-kadang melihat gini Orang yang memberikan Secangkir air saja Dia tidak kehilangan upah Mungkin kepada orang yang Dikatakan orang yang paling kecil di dunia Artinya apa? Kalau dunia menganggap paling kecil itu Berarti itu kalau tidak miskin melarat Ya pengemis ya Wais pokok itu Hudo atau apalah Hidupnya tidak penuh Saudara ngerti kan bahasa saya tidak penuh Tidak penuh itu tidak be Tidak be itu gila Kalau kita Ngomong-ngomong Orang yang paling kecil di dunia Paling hina di dunia Kita berikan secangkir air saja Orang yang berikan itu tidak kehilangan upah Kenapa kita terapkan hal itu Di tempat ini Kadang-kadang Teman-teman yang melayani di komunitas Saya bisa ngerti hati mereka Meskipun saya bisa ngasih tahu mereka Briefing mereka Eh layani dengan sabar Jangan mentang-mentang Kita memberi sesuatu Layani dengan baik Dengan sabar Dengan penguasaan diri Jangan dibentak-mentang Saya bisa ngomong Bisa memberi nasihat begitu Tapi saya selalu tambah Meskipun kalau saya sendiri Yang di posisimu Belum tentu saya bisa Sabar bisa Tapi saya bisa ngerti Saudara saya tidak ngomong Saya mampu Sudah Saya bisa ngerti Tapi karena firman Tuhan bicara Orang memberi secangkir air Sejati pada orang yang paling kecil Paling hina di dunia Dia tidak kehilangan upah Saya rindu saudara Kita semua disini Memenuhi apa yang Tuhan kehendaki Makanya Di tempat ini selalu Kita mencari kehendak Tuhan Itu hal yang utama Tuhan maunya apa Tuhan mau begini Oke lah kita kerjakan Meskipun ada beberapa yang bilang Masa orang-orang itu Kalau misalnya Tidak sediakan angkot Datang tidak ke gereja Ya saya bisa jawab Ya mereka tidak datang Tapi berapa banyak Di antara mereka Selama 8 tahun berjalan ini Yang sudah Menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Berapa ribu malaikat Yang sudah bersorak-sorai Kalau satu jiwa saja Ribu-ribu malaikat bersorak-sorai Berapa ribu Malaikat-malaikat di sorga Sudah kita buat sorak-sorai Dengan kita menyediakan Fasilitas Angkot Memberi air Memberi makan Akhirnya Mereka bisa Mengenal Sang Juru Selamat Satu saja Beribu-ribu loh Saya tidak mengerti Tidak perlu dihitungkan Berapa-berapanya Hitung-hitungannya Di sorga saja nanti Itulah Saudara Itu Maunya Tuhan Jangan dipikir Hal-hal yang nampak Kecil Di dunia Tapi ini Tidak berdampak besar Di sorga Belum tentu Upah orang benar Upah nabi Itu besar Terpasti Tapi orang Banyak berlomba-lombanya Itu Menjadi Nabinya Kalau kita Tidak dipanggil Sebagai nabi Jangan kita Berlomba-lomba Untuk jadi nabi Malah menyesatkan Nanti Kita bisa Mendapatkan Upah nabi Meskipun kita Bukan nabi Saudara Tidak perlu Semua harus Berdiri di mimbar ini Saudara Bisa Mendapatkan Upah Seperti orang Yang berdiri Di mimbar ini Kalau Saudara Lakukan Apa yang Tuhan Mau Amen Saudara Bisa Dapatkan Upah Nabi Saudara Bisa Dapatkan Upah Orang Benar Saudara Bisa Dapatkan Upah Apalah Asal Kita Mau Lakukan Sesuai Dengan Apa yang Firman Tuhan Ajar Jadi Makanya Nanti Di surga Itu juga Banyak Kejutan Coba Perhatikan Nanti Kalau di surga Nanti Ada banyak Kejutan Pasti Pasti Nanti Loh Kamu Di sini Ternyata Kamu Di sini Loh Orang Yang Kita Sangka Ada Di surga Tapi Orang Yang Kita Sangka Masuk Surga Kok Nggak Ada Kita Cari Banyak Kejutannya Kalau Kita Sendiri Masuk Surga Loh Saya Berdoa Supaya Semua Masuk Surga Amin Surga Itu Tujuan Kita Sudara Banyak Kejutan Tapi Saya Percaya Sudara Kalau Kita Belajar Yang Benar Kebenaran Kita Pelajar Saya Harap Semua Kita Nanti Pada Akhirnya Mendapatkan Yang Terbaik Bagaimana Caranya Tadi Sudah Saya Singgung Singgung Kalau Kita Mengasihi Tuhan Maka Upah Upah Yang Tidak Kelihatan Itu Tuhan Sediakan Tapi Satu Hal Yang Perlu Saya Tambahkan Sebentar Aja Tadi Kan Kita Sudah Baca Satu Korintus Fasal 2 Ayat 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 Setelah Ayat 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 Bicara Penjelasan Bagaimana Saudara Dan Saya Bisa Tetap Di Dalam Kehidupan Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Halal Yang Tidak Nampak Itu Bisa Kita Terima Ternyata Sudara Kuncinya Itu Disini Adalah Sudara Dipenuhi Roh Kudus Dan Hidup Dipimpin Oleh Roh Kudus Mulai Ayat 10 Sampai Selanjutnya Itu Saya Akan Bacakan Aja Secara Cepat 1 Korintus Fasal 2 Mulai Ayat Yang Ke 10 Karena Kepada Kita Elohim Telah Menyatakannya Oleh Roh Sebab Roh Menyelidiki Segala Sesuatu Bahkan Halal Yang Tersembunyi Dalam Diri Elohim Siapa Gerangan Di Antara Manusia Yang Tahu Apa Yang Terdapat Di Dalam Diri Manusia Selain Roh Manusia Sendiri Yang Ada Di Dalam Dia Demikian Pula Tidak Ada Orang Yang Tahu Apa Yang Terdapat Di Dalam Diri Elohim Selain Roh Elohim Kita Tidak Menerima Roh Dunia Tetapi Roh Yang Berasal Dari Elohim Supaya Kita Tahu Apa Yang Dikaruniakan Elohim Kepada Kita Dan Karena Kami Menafsirkan Hal-hal Rohani Kepada Mereka Yang Mempunyai Roh Kami Berkata-kata Tentang Karunia Elohim Dengan Perkataan Yang Bukan Diajarkan Kepada Kami Oleh Hikmat Manusia Tetapi Oleh Roh Tetapi Manusia Duniawi Tidak Menerima Apa Yang Berasal Dari Roh Elohim Karena Hal Itu Baginya Adalah Suatu Kebodohan Dan Ia Tidak Dapat Memahaminya Sebab Hal Itu Hanya Dapat Dinilai Secara Rohani Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia Sendiri Tidak Dinilai Oleh Orang Lain Sebab Siapakah Yang Mengetahui Pikiran Tuhan Sehingga Ia Dapat Menasehati Dia Tetapi Kami Memiliki Pikiran Kristus Saudara Yang Tahu Tuhan Itu Adalah Roh Tuhan Nah Kalau Saudara Dan Saya Datang Kepada Tuhan Di Dalam Doa Doa Yang Dipimpin Oleh Roh Kita Mau Mengaplikasikan Firman Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dipimpin Oleh Roh Sesuai Dengan Apa Yang Roh Kudus Mau Semuanya Itu Sesuai Dengan Pimpinan Roh Kudus Maka Doa Doa Kita Itu Adalah Doa Doa Yang Tahu Hatinya Tuhan Semua Perbuatan Tindakan Kita Pelayanan Kita Semua Yang Kita Lakukan Itu Adalah Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Tuhan Kalau Saudara Dan Saya Dipimpin Oleh Roh Tuhan Maka Semua Yang Kita Lakukan Itu Adalah Semua Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Kuncinya Itu Ternyata Di Roh Kudus Kalau Saudara Dan Saya Mau Hidup Dipimpin Oleh Roh Dia Adalah Roh Kudus Memimpin Kita Ya Pasti Roh Kudus Memimpin Karena Dia Roh Kebenaran Dia Tidak Akan Keluar Dari Kebenaran Itu Sendiri Karena Roh Kudus Adalah Roh Kebenaran Saudara Saudara Hal Hal Seperti Itu Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Saya Rindu Setiap Kita Pada Akhirnya Bisa Mendapatkan Yang Terbaik Apa Itu Hal Hal Yang Tidak Nampak Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Orang Orang Benarnya Orang Orang Percayanya Orang Orang Yang Mau Hidup Seturut Dengan Firmannya Ayo Saudara Sama Sama Kita Kita Sama Manusia Yang Tidak Luput Dari Kekurangan Dari Dosa Tapi Semua Kita Mau Untuk Kita Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Dengan Cara Bagaimana Saling Mendoakan Saling Mendukung Di Dalam Doa Di Dalam Setiap Doa-doa Estafet Setiap Kali Saya Doa Sebelum Mengakhiri Saya Selalu Berdoa Untuk Supaya Jemaat Di Bukit Sion Bisa Bertumbuh Jemaat Di Bukit Sion Ini bisa Menjadi Orang-orang Rohani Jemaat Di Bukit Sion Ini menjadi Orang-orang Yang memperkenankan Tuhan Saya percaya Itu kuncinya Kalau kita Mendapatkan Hal-hal Yang tidak Nampak Dari Tuhan Yaitu Perkara-perkara Rohani Maka Hal-hal Yang nampak Atau Perkara-perkara Jasmani Itu akan Mengikuti Dengan Jangan Jangan Salah Yang kita Cari Yang kita Cari adalah Perkara-perkara Rohani Supaya Kita dapatkan Perkara-perkara Rohani Perkara-perkara Jasmani Itu akan Mengikuti Mari kita Sama-sama Tunduk kepala Kita berdoa Sama-sama Sama-sama Terima kasih telah menonton!